Bicara seputar burung kedasih atau incuing, kita akan selalu ingat bahwa burung ini adalah burung parasit yang jahat, karena selama berkembang biak kedasih tak pernah membuat sarang dan tak pernah mengerami telurnya ternyata selain burung kedasih ada juga burung bahkan lebih jahat dari burung kedasih mungkin saja lebih ganas tapi tetap saja burung kedasih lebih jahat dibanding dengan burung yang lain ya burung Wrenhos atau bernama Ilmia trogolodites Aedon dari pemilik trogoloditidae dari genus trogolodites burung Wrenhos adalah burung penyanyi yang kecil yang tersebar mulai dari Kanada hingga wilayah paling selatan Amerika atau Amerika Latin jadi penyebarannya mulai meluas di seluruh benua Amerika habitat burung ini sangat luas terkadang mudah ditemukan di pemukiman warga rumahan dan juga pekarangan rumah terkadang burung ini sering dibuatkan rumah atau sarang oleh manusia pada saat musim berkembang biak burung ini berubah menjadi brutal dan ganas mereka akan menghajar burung lain yang berusaha mendekati wilayah mereka burung ini tidak hanya memberantas atau mengusir burung yang lain tetapi burung ini memberantas keluarga dari burung tersebut mulai dari membuang telurnya bahkan mereka juga membuang anakan burung tersebut dan merusak sarangnya sungguh-sungguh burung yang kecil yang kejam bahkan jika burung lain melawan dan tidak mau pergi burung ren akan berusaha membunuhnya dan tentu saja akan terjadi pertarungan yang cukup sengit antara burung tersebut dan burung yang lain setelah memenangkan pertarungan burung ren akan menguasai wilayah dan mereka akan berkembang biak di tempat tersebut yang betina biasanya akan bertelur disarang dalam lubang kayu atau rumah yang sudah disiapkan oleh manusia kemudian burung ini akan meletakkan telurnya 2-4 butir lalu indukan betina tersebut akan mengerami telurnya sampai menetas meskipun memiliki perilaku yang unik dan brutal saat berkembang biak setidaknya burung ini masih mau mengerami telurnya tidak seperti burung kedasi yang hanya akan menicipkan telurnya disarang burung lain dan burung tersebutlah yang akan mengerami telurnya dan meloloh anakannya dari mulai menetas sampai burung itu dewasa atau mandiri selain itu burung ren juga memiliki suara yang sangat nyaring serta tembakan yang sangat tajam maka suara dari burung yang satu ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai suara masteran untuk burung peliharaan atau burung lomba seperti burung murai batu dan juga burung kacer nah teman-teman mungkin hanya itu yang bisa kita bahas tentang seputar burung ren dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati